Sejarah Kerajaan Sriwijaya Awal berdiri Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1892 Sebuah prasasti ditemukan di kampung kota Kapur Desa Penagan, Kecamatan Mendul Barat, Kabupaten Bangka Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa ini Dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya Temuan prasasti kota Kapur itu telah menjelaskan Bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh musafir asal China dan India Sejak awal pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah Semula Sriwijaya berpusat di Mananga, Tamuan Lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang Dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya Perjalanan Suci Oleh Kemdikbud RI Prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya Didirikan oleh Dapun Tahiyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi Nama lengkapnya tertulis pada Prasasti Talangkuo yaitu Dapun Tahiyang Sriwijaya Nasa Menurut Prasasti Kedukan Bukit, Sriwijaya Nasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara Dalam perjalanannya ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan Sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga Diperkirakan Srijaya Nasa melakukan pada awal berdirinya Sriwijaya Melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk panda mereka Ekspedisi ini sejalan dengan masa kerentuhan dua kerajaan pendahulunya Yaitu Kerajaan Taruman Negara di Jawa bagian Barat Dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur Masa Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar Sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis Untuk menjaga dominasi perdagangan laut Raja Dharma Setu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya Hingga semenanjung Malaya Bahkan kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Migor Yang memungkinkan kapal-kapal dari China dan India singgah Puncak kejayaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga abad ke-9 Dibawa kepemimpinan Raja Bala Putra Dewa pada tahun 850 Masehi Pada masa tersebut Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Malaysia, Singapur, dan Thailand Selatan Berdasarkan prasasti Nalanda Bala Putra Dewa merupakan anak dari Samara Tungga Raja Kerajaan Mataram Kuno dari garis keturunan Sail Lindra Dibawah kepemimpinan Raja Bala Putra Dewa Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim Menurut buku Sriwijaya Sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara Dari Kemdikbud, Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka Meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Taruma Negara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Caya di Semenanjung Melayu Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari Dengan ditemukannya rentuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi Yaitu di Kolam Pinisi, Samirjo, Tulung Selapan, Karang Agung, dan Kota Kapur Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas Yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat Akhir keruntuhan Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa Dari Kerajaan Kolah atau India Selatan pada abad ke-11 pada tahun 1025 Kerajaan Kolah berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman Kerajaan Kolah lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan Yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya Sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi pemelayu pada tahun 1275 Ekspedisi ini merupakan misi dan Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya Pada akhirnya di tahun 1377 Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh Karena persaingan dari Kerajaan Majapahit Yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya